Intro Memiliki anak yang cerdas adalah keinginan setiap orang tua Namun tahukah anda bahwa ada berbagai macam jenis kecerdasan anak yang berbeda-beda Anda mungkin ingat ketika masih sekolah dulu bahwa orang tua begitu bangga Jika anda berhasil menjadi ranking 1 di kelas atau mungkin anda pernah dimarahi orang tua karena mendapatkan nilai merah di rapor Tahukah anda bahwa kecerdasan itu banyak jenis dan macamnya Tingkat kecerdasan seorang anak tidak semata diukur dari apakah seorang anak juara kelas atau tidak Tidak hanya diukur dari seberapa nilai seorang anak saat ujian kelas Orang tua perlu jeli dalam melihat tipe kecerdasan anak Sebelum memaksakan anak harus jago matematika atau IPA Anda perlu mengetahui jenis-jenis kecerdasan lainnya Agar para orang tua bisa memaksimalkan kecerdasan seorang anak Jenis-jenis kecerdasan awalnya dicetus oleh Howard Gardner Pandangan ini memberikan suatu persepsi yang berbeda mengenai bakat yang dimiliki oleh setiap orang Dan membuka wawasan baru mengenai jenis-jenis kecerdasan Apakah anda merasa kesulitan dalam mengetahui jenis kecerdasan anak Tonton terus video ini sampai selesai Insya Allah bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi lonceng Dan juga jangan lupa like and share Jenis-jenis kecerdasan anak Yang pertama kecerdasan visual spasial Kecerdasan visual spasial yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seorang untuk menangkap dunia ruang visual secara akurat dan mampu melakukan perubahan-perubahan terhadap persepsinya tersebut Keistimewaan dari kecerdasan visual spasial ini terlata pada kemampuan berpikir, memahami, dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual Kecerdasan ini melibatkan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut Ada pun ciri-ciri kecerdasan visual spasial pada anak yaitu Yang pertama, kemampuan menggambar di atas rata-rata Dua, mampu mengingat dan menghafal jalan Tiga, menggambar denah rumah Empat, mudah merangkai puzzle Jenis kecerdasan yang kedua, kecerdasan interpersonal Jenis kecerdasan anak yang satu ini ditandai dengan kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya Pintar berbicara dan mampu menjaga hubungan baik adalah salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini Jenis kecerdasan anak yang ketiga yaitu kecerdasan naturalis Tidak semua anak senang menjelajahi dan menelusuri alam terbuka serta spesies-spesies di sekitarnya Jika anak Anda senang melakukan hal tersebut, mungkin anak Anda memiliki kecerdasan naturalis Jenis kecerdasan naturalis merupakan jenis kecerdasan yang cukup unik Anak yang memiliki jenis kecerdasan ini senang mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas dan mudah dalam mengumpulkan serta mengkategorikan informasi Di masa depan, anak dengan jenis kecerdasan naturalis berpotensi untuk menjadi seorang ahli biologi yang handal Jenis kecerdasan anak yang keempat yaitu kecerdasan linguistik verbal Menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri Dibutuhkan suatu kemampuan khusus untuk mampu merangkai kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulis Anak dengan kecerdasan linguistik verbal memiliki kemampuan tersebut Anak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik serta mampu memberikan pidato yang menarik hati Kata-kata dan bahasa adalah senjata terkuat dari anak Jenis kecerdasan yang kelima, kecerdasan kinestetik Anak yang atletis dan pandai menarik adalah indikasi dari jenis kecerdasan kinestetik Anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang baik Jenis kecerdasan yang keenam, kecerdasan intrapersonal Jenis kecerdasan anak berupa kecerdasan intrapersonal meliputi kemampuan untuk introspeksi dan refleksi diri Anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan senang menganalisis berbagai ide dan teori Anak dengan kecerdasan intrapersonal memiliki bakat untuk menjadi peneliti, filsuf, penulis, dan sebagainya Jenis kecerdasan yang ketujuh, kecerdasan logika matematika Dari semua jenis kecerdasan anak, jenis kecerdasan logika matematika mungkin adalah yang paling mudah terlihat Yaitu pintar berhitung Namun, tidak hanya pandai berhitung Anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak Berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan tertentu Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dengan baik Jenis kecerdasan anak yang kedelapan yaitu kecerdasan musikal Kecerdasan musikal adalah salah satu jenis kecerdasan anak lainnya yang mudah untuk diamati Bermain alat musik dan pandai menyanyi merupakan tanda yang menonjol dari adanya jenis kecerdasan musikal pada anak Baik, itulah jenis-jenis kecerdasan pada anak Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Mohon dukungan teman-teman dengan mensubscribe, like, comment, and share Tunggu video saya selanjutnya yaitu tentang bagaimana menyikapi jenis kecerdasan yang dimiliki anak Dan bagaimana meningkatkan kecerdasan yang dimiliki oleh anak Terima kasih sudah menonton video ini